SMA Negeri 1 menjadi tempat penyelenggaran ketiga dari rangkaian kegiatan pendidikan etika dan budaya politik yang ditaja oleh Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Pekanbaro. Pendidikan ini diikuti oleh 100 orang peserta didik dari SMA Negeri Tertua di Kota Pekanbaro tersebut. SMA Negeri 1 menjadi tempat ketiga penyelenggaran kegiatan pendidikan etika dan budaya politik. Kegiatan yang ditaja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaro ini merupakan salah satu dari 16 rangkaian kegiatan pendidikan yang direncanakan akan dilaksanakan. Masih mengangkat tema meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih pemula dalam agenda demokrasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Pendidikan etika dan budaya politik di SMA Negeri 1 ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 lalu. Hadir dalam acara pembukaan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaro Sofay Zal, Ketua Bawaslu Kota Pekanbaro Indra Halid Nasution, perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Riau Efrizon Merzuki, Kepala SMA Negeri 1 Pekanbaro yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Keumasan Budi Arianto dan Majelis Guru, serta 100 orang siswa peserta pendidikan. Sedangkan KPU Kota Pekanbaro kali ini diwakili oleh anggota KPU Kota Pekanbaro, Ielino Viza. Berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Pekanbaro yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan etika politik bertempat di SMA Negeri 1 Pekanbaro. Demikian yang disampaikan oleh Budi Arianto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Keumasan saat memberikan sambutan mewakili Kepala Sekolah yang berhalangan hadir. Ia juga berpesan agar peserta pendidikan yang merupakan siswa-siswi SMA Satu Pekanbaro dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesbangpol Kota Pekanbaro khususnya, karena memberikan kesempatan kepada peserta didik kami untuk menerima arahan penyuluhan sebagai pemilih pemula. Dan ini sangat penting kami rasa agar anak-anak ini nantinya di pemilu 2024 bisa menggunakan hak pilihnya, menentukan pilihnya sebagai langkah awal untuk memilih pemimpin yang bisa menjamin kemajuan bangsa kita ke depannya. Saya rasa ini suatu kesempatan yang berharga sekali diberikan oleh Kesbangpol Kota Pekanbaro. Saya kira ini yang pertama kali penyuluhan tentang pemilih pemula yang diberikan, Pak. Saya kami ucapkan terima kasih. Dalam sambutannya, Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaro Sofayzal kembali mengajak siswa untuk datang ke TPS saat pemilu 2024. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan dalam sambutan. Cerdas memilih pemimpin terbaik bangsa adalah salah satu alasan diselenggarakannya kegiatan ini, tegasnya. Suasana semakin semarak saat Sofayzal memberikan kuis berhadiah. Dua orang peserta berhasil meraih hadiah berupa uang tunai dari Kaban. Setelah berhasil menjawab dua pertanyaan yang diajukannya. Sofayzal menutup sambutannya dengan membuka secara resmi rangkaian kegiatan. Mereka harus dibekali pendidikannya, pengetahuannya tentang apa itu pemilu, bagaimana cara ikut pemilu, dan sekiranya nanti memilih siapa yang akan mereka pilih. Kita perkenalkan sehingga mereka melek, ya, melek tentang paksanaan pemilu itu sendiri. Sehingga pada saat nantinya, sampai pada harapan kita, mereka merasa penting untuk mengikuti pemilu. Karena, sekali lagi sampaikan, bahwa sikap berbanding lurus dengan kepentingan, apabila dia merasa punya kepentingan, atau pentingnya pelaksanaan pemilu ini bagi keberlangsungan berbangsa Rp. Negara 5 tahun ke depan, tentu saja nanti dia akan bersikap untuk hadir pada saat pelaksanaan pemilu ke TPS-TPS, dan sesampainya di TPS, memilih calon-calon wakil rakyatnya yang sudah dia ketahui sebelumnya. Jadi, tidak memilihnya pada saat di dalam TPS, mereka dari awal, dari rumah, mereka sudah tahu siapa yang akan mereka pilih dari setiap tikatan-tikatan yang ada. Demikian. Usai dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan agenda pendidikan. Bertindak sebagai narasumber adalah perwakilan dari Kesbangpol Kota Pekanbaru, Efrizon, Yelino Viza, mewakili KPU Pekanbaru, dan Ketua Bawaslu Pekanbaru, Indra Halid. Peserta terlihat antusias dan fokus mengikuti agenda pendidikan yang berjalan lancar dan sukses.